I'm trying to lay you down easy I'm trying to lay you down easy Wah, saya lebih semangat lagi Udah saya packing pak, buat kita berlibur Kita berdua? Berdua, satu koper Kalau kita bukan sama siapa loh? Oh kita satu koper berdua sih? Satu koper berdua sih Boleh duduk dulu? Boleh, boleh Biar lebih santai duduk Semuanya tarik nafas, siap-siap Tutup mata Hesti, tutup matanya Bang Andre Bang Andre, tutup matanya Hesti Saya akan memberikan liburan yang luar biasa Yaitu Weekend List Taman Alam Lumbini Brastagi Kalau kamu pikir ini di Myanmar Coba deh, kamu lihat lagi Yes, ini di Indonesia Bukan di Myanmar Tepatnya ada di kota Brastagi, Sumatra Utara Tapi kamu gak salah kok Kalau mengira pagoda ini seperti pagoda di Myanmar Karena pagoda yang ada di Taman Alam Lumbini ini Merupakan replika dari swedagon pagoda di Myanmar Replika swedagon pagoda ini Berada di Taman Alam Lumbini, Brastagi Sebenarnya adalah tempat ibadah umat Buddha Tapi dengan tujuan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama Pagoda ini dibuka untuk umum dan dapat dijadikan tempat wisata Merupakan tempat ibadah paling sakral bagi umat Buddha Karena di dalamnya tersimpan relik Relik adalah sisa pembakaran orang-orang suci Bahkan sang Buddha sendiri yang sudah meninggal Di dalamnya terdapat empat patung sang Buddha Dengan berbagai murda Patung Buddha ini terbuat dari giok asli Dan didatangkan langsung dari Myanmar Simbol kerukunan antar umat beragama juga ada di dalam sini Jadi semua pengunjung dari berbagai agama diperbolehkan untuk memberikan sumbangan Untuk memakmurkan pagoda ini Sebagai penghargaan kepada pengunjung yang telah menyumbang Namanya akan ditulis di bawah patung mini sang Buddha Dan dimasukkan ke dalam lilin yang bernama Chuan Deng Selain itu disini kita juga bisa melihat benda suci umat Buddha lainnya Nah yang ini namanya Chuan Valun Di dalamnya terdapat gulungan kitab suci Bila kita memutarnya Mereka percaya bahwa ajaran sang Buddha akan menyebar dan hal-hal buruk dapat terbelenggu Nah kalau yang ini namanya Wishing Bell Bila kita membunyikannya tiga kali dan kita berdoa Maka permohonan kita konon akan terkabul Wishing Bell ini juga dihiasi ukiran tulisan yang merupakan doa bagi bumi dan langit Selain itu ada holy drum Yang gak boleh sembarangan dibunyikan karena konon katanya akan mengundang roh-roh Nah disini terdapat banyak sekali bendera warna-warni Ternyata ini bukan bendera negara atau sekedar hiasan guys Karena di bendera ini tertulis mantra-mantra suci Jadi bila bendera ini berkibar mantra-mantra akan menyebar untuk melawan roh-roh jahat Karena kebanyakan umat Buddha adalah vegetarian Jadi di taman alam Lumbini ini juga disediakan restoran vegetarian Makanannya gak kalah enak loh So guys walaupun tempat ini dibuka untuk tempat wisata Tapi bagaimanapun tempat ini merupakan tempat ibadah yang disucikan oleh umat Buddha Jadi kalau kamu pengen kesini pastikan memakai pakaian yang sopan Menjaga sikap dan tidak berbicara kotor Tidak merokok Tidak membawa makanan dan minuman dari luar Dan menjaga kebersihan tentunya Kita diajak kesana kan? Diajak kesana Diajak kesana atau diajak lihat doang? Ya sekarang lihat dulu Nanti kita atur waktu dulu aja Yang penting kita udah tau kira-kira Jadi tiap malam bisa divisualisasikan kira-kira kalau udah kesana apa yang akan dilihat Ini gak jadi nih? Jadi Jadi Pergak aja dulu Pergak aja dulu Pergak aja dulu Udah Yaudah kalau gak kasih lagi yang lain Atau kalau misalnya disitu kurang menarik Gimana kalau aku kasih desa air Desa ini sama sekali tidak berpolusi Wah keren banget ini Dimana ini? Waduh ini adalah sebuah desa kecil yang ada di provinsi Overijel Blande Ini gak punya jalan raya Dan juga tidak berpolusi Jadi kalau masuk desa ini Gak akan lihat mobil, motor, bus Ataupun benar bermotor lainnya Karena bapak-bapak ibu-ibu hanya naik perahu kecil Yang menjadi kendaraan utama di desa ini Atau bapak-ibu mau berenang juga boleh Aduh keren banget Tunggu ini dulu dijulukin apa? Apa? Venice of the North Edsel Oh Venice ya dari utara ya Iya Ini kanalnya tuh berasal dari banjir besar Katanya si konon ya Yang terjadi pada abad ke-10 Nah itu dulu tuh maksudnya Saya baca Aduh keren banget Ini tuh maksudnya tuh kayak gini nih Indonesia mau dibikin gini nih Waktu itu sama Belanda Oh gitu Tapi jadinya buteg hitam sih Indonesia bukannya per lima tahun sekali udah begini Hah? Sama pinggirannya ada itu rumah-rumahnya Sama di tengahnya ada kulkas sama Itu ngambang hanyut bareng orang Ini keren banget wah Ini keren banget Pengen kesini pun Aduh Ajak-ajak gak? Tapi di Di Belanda itu Banyak banget rumah-rumah yang kayak gitu-gitu Cuma ini yang bener-bener gak ada jalan Emang lu udah pernah ke Belanda? Eeeh Enggak Belok Bapak udah pernah pak Eeeh Gue mau apa lagi beloknya Liburan pak Kayaknya dia keliatan pengen banget liburan Nanti kalau saya ngomong sombong lagi Udah sering dibuat kayaknya Kita pengen tau gitu loh Saya gak enak dong kalau dicap angkuh sama pemirsa pagi-pagi Enggak enggak Pemirsa pagi-pagi orangnya baik-baik semua kok Terakhir liburan teman lah ini cukup jadi saya yang paling tau Buat lu jauh kemana? Amerika kan jauh tuh Gak pernah pak Ya makanya paling jauh kemana? Kalau Cibodas sih waktu itu gue liat sih Kalau menjauh Cibodas? Enggak Enggak Bali jauh Bali Bali jauh Lembongan Nusa Lembongan Karena itu 30 menit dari Bali itu keren banget Nah ini kan bisa jadi referensi juga Ini pokoknya buat pemirsa yang pengen kayak bener-bener leye-leye liburan Itu Lembongan one of the best place Itu sama keluarga juga oke gak sama anak? Sama keluarga juga oke Waktu itu kok kesana sama? Sama suami gue sama anak gue kita bertiga doang Tapi memang untuk transportasi pilihannya cuma dua Either naik motor Atau naik sewa mobil Tapi dia kayak pick up gitu modelnya Pas seru ya Seru Pas udah nyampe sana Tapi kesana kita naik boat dulu Kita naik boat 30 menit Dan sedikit tips kalau mau naik nyebrang kelembongan Itu jangan pakai tanah panjang Karena kita nyebrang boatnya itu kayak Dari pinggir pantai kita mesti agak jalan gitu Mesti jalan Oh Ini pakai tanah penek ya? Pakai tanah penek Nah ini kita liat lagi ada lagi nih Elefensi lainnya Selain dari tadi tempat yang biasa air Liburan yang mana? Jauh Pak ini mah Liburan dengan meluncur di perosotan kaca Dari lantai 70 Ini cocok buat Pak Andre nih ya? Cocok ini Ini liburan juga nih seru nih Di gedung Bank Tower Amerika Serikat Los Angeles Ini ada perosotan kaca tempat uji nyali baru Tempat uji nyali mah cuma tinggal lambaikan tangan ke kamera Gak panjangnya merosot disini Tapi ini seru banget ini Ini berada di ketinggian Keren banget ya 304 meter Jadi kayak meluncur dari lantai 70 ke lantai 69 Satu lantai doang Pak Oh satu lantai Tapi view-nya itu loh View-nya itu loh Asli ini keren Aduh-duh warnanya jungkir Ini dibangun menggunakan kaca di setiap sisinya Tebal 3,1 cm Panjangnya 13,7 meter Jadi pengunjung dapat melihat jelas Pemandangan di bawah saat meluncur Jadi kalau mau mencoba perosotan ini Ini juga ada biayanya yang harus dikeluarkan Yaitu sebesar 33 USD atau sekitar 437 ribu setiap kali meluncur Hoi Seru banget ini Seru banget gue sih mau sih Gue sih mau Bener Mau Bener Cuma pendek treknya juga gak terlalu jauh Iya iya Ternyata cuma hitungannya 1 lantai Tapi kacanya 3 cm emang gak tipis ya Aduh gendol Iya ya Cuma manalah juga ya 437 ribu ya Sekalian muncul gitu doang Ya tapi kan di Amerika Apa bedanya? Bisa ngeliat bule Bapak begitu mau esri Nah pak Sudah pasti disana ke Bali juga banyak bule Oh iya sih bener Oh ada Daksa Tapi ngomong-ngomong Cipan ada yang mau nanya-nanya sama Cipan nih Masa? Karena di pagi-pagi ini selalu ada surprise Coba ya kita langsung aja Halo Halo Selamat pagi Pagi Ini suami ku bukan? Halo Halo Mas dari mana katanya mau nanya-nanya sama Cipan nih Boleh silahkan langsung mas Oh iya iya mau dong Iya boleh boleh Siapa namanya mas Siapa namanya mas? Siapa namanya mas? Halo Cipan Eh Cipan apa kabar? Baik Wih di gimana sekarang nih anak-anaknya Mas udah kenal lama dengan Cipan ya? Oh lama banget Kenal lama banget tanya anak-anak apa kabar Lu tau anak gue cuma satu Anak anjir anak ucim banyak Ini siapa sih aku penasaran Hai aku boleh tau siapa namamu? Ini dengan siapa ini? Nama asli dari palsu Namanya Gestra 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 Iya Kenal sama Gestra? Cipan udah berapa lama kenal sama Gestra? Cepet tau ingat-ingat sedikit gitu Biasa saya untuk ingat-ingat saya butuh 2 hari Coba Nanti 2 hari lagi Anaknya parah banget Salam buat siapa mas? Salam buat siapa mas? Salam buat siapa? Buat Elika Salam buat siapa mas? Salam buat siapa mas? Biasa kan kalo acara-acaran ditelepon ternyata haa temannya suaminya Ini udah ditelepon siapa gak tau dan bukan siapa siapa Hebatnya pagi-pagi itu Hebatnya pagi-pagi itu Hebatnya pagi-pagi Kita tuh ngamak seperti yang lain Benar Udah ditelepon gak tau siapa ya kan Facebook kan atau bukan Gak tau apa juga soal saya Ini luar biasa Itu yang hebatnya Ini ada lagi tempat target liburan lagi yang seru dan unik Apa apa? Kita bisa melihat pohon kambing yang ajaib ada di Maroko Ke pohon kambing? Nah bisa kesana Jadi kalo di Maroko itu jangan kaget Disana itu ada pohon ajaib yang dinamakan pohon kambing Pohon kambing? Atau disebut sebagai pohon argan Argania adalah tanaman berkayu khas padang pasir Buahnya itu adalah buah pohon argan berbentuk polong Sangat disukai oleh kambing Maroko Oh jadinya kayaknya disebut pohon kambing Karena kambingnya naik-naik ke pohon itu Berbondong-bondong Jadi kawanan kambing ini pun sangat Sanggup untuk menjaga kesimbangan Di pucuk pohon hanya demi menyantap buah argan Next Ipan mau liburan kemana rencananya? Bapak mau bayarinnya kemana? Gak sih aku tuh sekarang lagi jatuh cinta banget sih sama Bali Karena ternyata Bali itu Lagi banyak yang bisa di explore Selain daerah-daerah yang selama ini mungkin Orang selalu bilang kan yang udah mainstream Ternyata kalo Bapak blusuk sini, blusuk situ, blusuk situ Makin keren-keren Betul, bener-bener Ya udah nanti kapan-kapan kita kembalilah Berdua aja Tapi satu koper ya Ini koper aja udah gua packing kagak jadi liburan Dari episode berapa gitu Ada banyak banget bintang tamu yang ngejanjiin liburan ya Oh ya ampun Makanya Isti, mulai besok kita gak usah percaya lagi Kalo bintang tamu ngajakin kita liburan Iya Jadi saya bukan orang pertama yang bohong Bukan Itu sama aja Mereka tuh memberikan kita PHD PH Eh PHP iya Udah kalo gitu Terima kasih Cipan ya Cipan tak gila udah ada di pagi-pagi ya Seri-seri dong diundang Iya Ini waktu bertiga bagus nih liat di kamera pas banget Tuh Nanti ada surprise dari Gestra ya Pak Gestra ini siapa? Hahaha Oke Terima kasih Cipan Terima kasih juga sahabat pagi Sudah mengaksikan pagi-pagi Saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat Jam setengah 8 pagi Hanya di Net Syaandri Taulani 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 Getote Syaandri Taulani Syaandri Taulani Syaandri Taulani Syaandri Taulani Syaandri Taulani Siapa Se著名